Hujan deras juga mengguyur Kabupaten Jawa Barat. Sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dilanda banjir. Hujan deras menyebabkan pemukiman warga terendam dan penghuninya harus dievakuasi. Wakil Bupati Garut Helmi Budiman membenarkan wilayah Garut diguyur hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah daerah, terutama di kecamatan Garut Kota dan Tarogong Kidul. Hujan dilaporkan mengguyur sebagian besar wilayah Garut, terutama daerah perkotaan seperti kecamatan Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Banyu Resmi, dan kecamatan lainnya sejak Jumat 15 Juli petang. Hujan juga masih terjadi sampai saat Sabtu pagi. Ia menyampaikan banjir telah merendam pemukiman warga di daerah Cimacan, kecamatan Tarogong Kidul, kemudian kawasan pemukiman di Ciwalen, dan Cimaragas, kecamatan Garut Kota. Pemkap Garut, sudah menerjunkan tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, DPBD, dan instansi terkait lainnya untuk menanggulangi daerah yang terdampak banjir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!